Hai update pembunuh ibu dan anak di Subang danudi periksa kamis ini kuasa hukum jelaskan persiapan hadapi polisi namun sebelum kita bahas mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami kalau sudah mari kita lanjut kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir dan sudah memasuki dua bulan lebih kasus ini belum terungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini menyita perhatian publik dalam dua bulan terakhir gegara licinnya tersangka yang membuat pihak penyidik kebingungan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kini tak hanya Yosef yang menggunakan jasa pengacara Yoris dan Danu juga kini didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Taufan Sudirjo dan partner atau ATS Slougham Danu ponakan korban Tuti sebelumnya mengaku melihat dua orang perempuan dan laki-laki di waktu kejadian pembunuhan dalam pernyataannya mengatakan bahwa dirinya melihat sosok perempuan dan juga laki-laki yang ada di rumah korban namun saat itu Danu langsung pergi karena tidak ada kecurigaan dan tidak ada berpikiran apa-apa dalam pernyataannya Danu mengatakan dengan sejujur jujurnya dan bersumpah bahwa Danu melihat dengan jelas seorang sosok perempuan dan laki-laki di TKP pembunuhan. Dalam pernyataan Danu, Chiano mengatakan bahwa Danu mengatakan secara mengalir begitu saja tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Danu melihat dengan jelas seorang sosok perempuan dan laki-laki setelah putar balik melewati arah TKP. Di sisi lain, dilansir desjabar.com dari kanal YouTube Harry Susanto Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021, kuasa hukum Yoris dan Danu Ahid Syahroni SH yang juga manajing partner ATS Laufem menjelaskan persiapan dalam mendampingi Yoris dan Danu, terlebih Danu yang akan diperiksa pada hari Kamis hari ini. Kita dapat info dari Kang Danu terkait dia yang akan diperiksa dalam rencana pemanggilan Kamis di Polres dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kata Ahid Syahroni SH. Insya Allah kita sudah berkoordinasi dengan Kang Danu untuk persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk pemeriksaan Kamis, katanya. Mengenai posisi dari Danu sendiri perwakilan dari Ahmad Taufan Sudirjo dan partner atau ATS Laufem itu lantas menjelaskan hal tersebut. Sampai saat ini kami berkeyakinan bahwa Kang Danu tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini dan posisinya saat itu tidak tepat, kata Ahid. Dia juga menghimbau kepada pihak kepolisian untuk hati-hati dalam mengambil keputusan terkait tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Kita mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus Subang ini jangan sampai ada kekeliruan dan kesalahan tentang siapa pelaku, prinsipnya pelaku harus ditemukan dan proses hukum terus berjalan, katanya. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang dua bulan lalu menggemparkan tanah air. Kejadian memilukan itu terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kedua korban yaitu ibu Tuti Suhartini, 55, dan Amelia Mustika Ratu, 23, ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah mobil mewah yang terparkir di samping rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Sampai saat ini, polisi masih terus bekerja keras dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini dengan mengumpulkan berbagai alat bukti dan saksi. Gimana menurut kalian?